Menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan kreativitas dalam dunia usaha, Ambung Harsa atau Geraha Disabilitas merupakan wadah tempat berkumpulnya para disabilitas yang berada di Kota Jampi maupun di Provinsi Jampi. Ambung Harsa atau Geraha Disabilitas merupakan wadah tempat berkumpulnya para disabilitas yang berada di Kota Jampi maupun di Provinsi Jampi. Geraha disabilitas ini terletak di Kelurahan Jempaka Putih, Kejambatan Celutung, Kota Jampi. Diharapkan dengan diresmikannya, Ambung Harsa dapat menjadi tempat untuk meningkatkan semangat dan kreativitas para disabilitas. Noval, merupakan founder berdirinya Ambung Harsa, mengatakan bahwa munculnya ide pembuatan wadah untuk disabilitas tersebut sejak dua tahun yang lalu. Menurutnya, para kawan-kawan disabilitas tersebut sangat memiliki talenta dalam menggembangkan kreativitas usaha. Jadi sebenarnya memang kalau ide-nya sendiri, yayasan keluarga teman kecil itu sudah muncul sekitar dua tahun lalu. Nah, jadi dua tahun lalu itu ide yang muncul pertama kali itu kita melihat teman-teman tunan ekra itu yang sering minta-minta, maaf ya, minta-minta di jalan. Nah, jadi kita mulai khawatir nih kenapa banyak sekali disabilitas yang turun ke jalan. Padahal kita tahu kan jalan itu rawan yang berbahaya, apalagi bagi teman-teman tunan ekra. Nah, dari situlah kita muncul ide bahwa, wah ini mereka ini sebenarnya ada nggak sih elemen, ada nggak sih bakat, atau ada kreativitas nggak sih? Nah, pada akhirnya kita study dulu, study kita masuk ke beberapa lembaga yang menanggungi disabilitas, ada SLB, ada Pantialia Tama, ada beberapa lembaga lah kita belajar di situ, dan kita tahu ternyata teman-teman ini luar biasa teman-teman disabilitas. Jadi kita aja yang kadang-kadang menanggapnya disabilitas, padahal mereka punya bakat luar biasa. Nah, pada akhirnya kita menutuskan, yaudah, kita buat ruang nih, kita buat ruang yang mana semua disabilitas bisa berkumpul. Bukan hanya tunan ekra saja, tapi ada tunan rumu, ada tunan datsa, ada tunan traita. Nah, di situlah ruangnya itu kita pengen, ruang ini nih, mewadahi mereka, supaya mereka bisa mengembangkan kreativitas. Makanya muncullah ide kita membangun ambung harsha, yang artinya ambung itu bahasa Jambi, wadah harsha itu adalah bahasa sangsekerta, itu artinya kebahagiaan, jadi kita putuskan, kita bangun nih, ruang kebahagiaan dan disabilitas, supaya mereka bisa berkembang di sini. Dan tujuan utamanya mereka bisa diterima oleh masyarakat luas. Hal senada juga ditambahkan oleh Intan, selaku Ketua Yayasan Teman Kecil. Dengan hadirnya ambung harsha ini, diharapkan menjadi wadah bagi teman-teman disabilitas yang ada di Jambi. Oke baik, jadi hari ini kita dari Yayasan Keluarga Teman Kecil, kita meresmikan rumah ambung harsha, yaitu rumah kebahagiaan disabilitas, yang mana rumah ini kita dedikasikan buat teman-teman disabilitas, harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman disabilitas, dan tentunya dengan peresmian hari ini, kita juga berharap masyarakat umum, masyarakat luas, dan masyarakat sekitar pun tahu tentang tempat ini, bahwa tempat ini adalah tempat-tempat daya disabilitas. Kalau yang tergabung di sini ini ada berapa orang? Untuk yang tergabung di Amu Harsha sendiri pun, kita dari berbagai macam organisasi ya, dari teman-teman disabilitas, itu ada petunin untuk teman-teman tunanetra, terus ada disabilitas tunarungu, itu berkatin, ada PPDI juga buat teman-teman daksa, dan HWDI, impunan wanita disabilitas Indonesia, dan juga kita bekerjasama dari SLB Sri Sudewi, Provinsi Jambu. Diketahui saat ini kawan-kawan disabilitas juga memiliki sejumlah usaha yang telah mulai dirintis. Dari tempat coffee, pantai pijat disabilitas, kerajinan tangan, hingga produk makanan. Kurnia Sandi, Cik TV, melaporkan.